hai oke kali ini saya akan coba Hai berikan tutorial yaitu Hai solidwork jadi sekarang saya akan coba berikan yaitu eh masalah delete jadi kita sering menghapus atau delete pada part jadi kadang kita mendelette itu bisa berkali-kali yang membuat kita harus banyak klik di dalam menghapus part atau lainnya jadi di solidwork itu sudah disediakan yaitu fitur yang mudah yaitu cara menghapus eh sekat dan 3d-nya langsung dia memberikan opsi yaitu dengan cara jadi kita pertama contoh kita sekarang saya akan hapus ini begitu ini saya delete yes jadi sisa sekat ini belum terbuang jadi bagaimana cara menghapus dengan langsung atau langsung terbuang jadi sekatnya atau child parent-nya parent-nya langsung jadi kita langsung gunakan saja yaitu eh kita klik pada extrude bosnya kemudian eh bisa klik kanan del atau langsung tombol di keyboard delete klik delete kemudian kalian jangan lupa eh ceklis pada delete absorb fitur nah disini harus kalian ceklis nah begitu saya ceklis dia akan muncul sekatnya ini nah lihat penampilan previewnya dia akan muncul dan parent child fiturnya dia akan keluar jadi apa saja yang ada di dalam sini jadi ini adalah ekstrude ekstrude satu fitur sama sekatnya kemudian ini kita langsung sekatnya sekat awal utama yaitu ini yaitu ini sekat ini sekat dari gambar 3d ini dia akan langsung terhapus oke jadi kalian tinggal klik klik kanan klik delete kemudian checklist pada deleted absorb fitur kemudian klik yes close nah jadi aku ini karena saya buatnya tadi pakai equation jadi kita tinggal apa nah hilangkan saja jadi enggak ada masalah oke eh mungkin itu saja jadi klik kanan kemudian delete kemudian delete absorb fitur oke sangat mudah jadi jadi ini juga termasuk trik juga untuk mempercepat pekerjaan agar disaat kita ada masalah drafting di awal kita ingin mengganti atau mengganti secara cepat bisa gunakan fitur ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat kita tidak menunjukkan seperti ini